744 botol berisi tuak berhasil digagalkan peredarannya oleh aparat Direkturat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jambi. Tuak yang diamankan merupakan tuak oplosan yang diproduksi oleh warga kota Jambi bernama Ferry Asfrahendra di kawasan Palmerah. Komposisi yang digunakan untuk memproduksi miras bermerek Vertu ini terdiri dari air nira dan alkohol. Namun jenis alkohol yang digunakan belum diketahui oleh pihak kepolisian. Selain itu juga bercampur gula pasir, asam sitrat, sari manis, dan kayu raru. Selain mengamankan ratusan botol berisi tuak oplosan, polisi juga mengamankan berbagai peralatan produksi. Terdiri dari ember, tetmon, peralatan masak, dan bahan campuran, serta komputer pencetak merek, termasuk satu unit mobil pengangkut. Dalam perkara ini pemilik berhasil ditangkap di tempat produksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman lima tahun penjara. Kapolda Brigjen Palmuklis mengatakan, penindakan ini dalam rangka cipta kondisi agar pelaksanaan Ramadan di provinsi Jambi berjalan kondusif, sekaligus menindaklanjuti perintah Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat, perintah daripada Wakil Kapolri pada saat video kompren, menjelang bulan puasa, peredaran miras harus sudah hilang. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolres, Kapolsek, semua bergerak untuk membersihkan miras. Karena ini sangat mengganggu pada bulan puasa lagi. Jambi TV